Hai terakhir bestem nya berapa nih Mas Mare kalau di sejarah kan 71 kecil ya kalau kurang ngerti mungkin bisa tujuh nol ya udah bisa siap ada Ninja 2 FFA frame standar sama FU nih pegang ya selalu guys welcome back to YouTube channel monceng speed ya ini bakal tank di monceng sweet lagi ini sudah mulai rutin bahwa monceng bikin konten di monceng speed karena tiga bulan yang lalu lagi ada trouble sekarang sudah normal kita bakal pisah kontennya untuk konten-konten kita bakal isi di channel pribadi yang lebih istilahnya enggak terlalu racing banget Mungkin kita bakal pindah aja di channel bau monceng aja sekarang kita lanjut konten kali ini bau monceng main di tempatnya Koko racing ya ini kita beberapa Kalimant sini karena ini prefer mandalika jadi agenda kali ini bau monceng main untuk lihat-lihat sejauh mana prefer mereka untuk di event mandalika 11 12 Maret nanti yang jelas sudah ikut sih ada tiga motor at least ada yang FFA FFA yang basic Ninja yang pernah kita review juga yang waktu tahun lalu di event mandalika dapat nyantol di posisi 45 di bawah John kalau nggak salah waktu itu sama deden dan lupa bangun satu lagi tentunya ada FG200 juga yang lagi diprepare di belakang sama ada Ninja 155 rim standar yang kemarin gagal main itu juga kayaknya bakal diprepare sementara kita bakal lihat apa saja sudah ready segimana apa namanya jauh mana sudah prepare ya tapi biasanya sih mepet-mepet terus cuy ini bau monceng sudah tanggal perhari tanggal 18-19 gitu ya 18 kayaknya kalau di jambu monceng masih lumayan jauh hitungan lebih balap dua mingguan tapi kan ada tiga motor yang diprepare belum mulai setting belum nyari tempat settingnya juga sekarang lagi susah setting di Lombok by the way beberapa tempat setting ya jalan raya sih sebenarnya udah nggak bisa lagi disitu karena dikasih semacam ya polisi tidur gitulah tapi kita bakal kepoin sekarang gimana progres-progres dari persiapan untuk balap mandalika cuy oke sekarang sebelum itu bau monceng lihat terus sedikit kegiatan di bengkel cuy oke kita bakal cek-cek motor yang lagi diprepare ini yang pertama kita lihat ada F200 nanti kita bakal bahas kita lihat dulu yang di sini nih ada Airy Z ini enggak tahu mau ikut apa enggak nanti mau ikut ya Om keberkat cukup berapa mau ikut 8 9 8 setengah cuy Airy Z body standar tapi lu meskipun penampilan belum ganteng bannya ganteng loh dia nih ke Maxis bannya tapi ya masih belum rapi lah motornya nih cuy dobrok dulu sini memang kalau dilihat Airy Z itu rada-rada berat ya cuy nah disini ada Ninja Sanmori tapi enggak tahu ini punya bos bakal ikut apa enggak karena memang kalau kita ngomong-ngomong Sanmori kalau pakai Ninja yang seri ini cukup berat cuy kalau mau lawan Ninja-Ninja Air yang enggak pakai fairing itu kalau dilihat bobot lumayan jauh beratnya cuy cuma enggak tahu ini sementara juga lagi di turunin mesinnya cuy belum tahu bakal ikut pandan nanti tunggu aja bosnya masih lumayan jauh juga masih banyak yang perlu di profile juga cuy oke kita lanjut di sini yang bakal ikut besok ini F200 ini baru dipasang stiker btw cuy givinora ya nanti ada ada di atas juga kita tahu juga terakhir kita event yang udah-udah warna ini tapi waktu review warna hitam kita bahas dulu yang FU nah ini FU 200 yang lagi di-prepare di sana nanti kita lihat mesinnya ini terakhir kemarin dibawa sama deden di Bali kayaknya waktu event tahun lalu cuy di serangan juga waktu itu bisa tembus 71 cuman waktu itu deden nggak nimbang jadikan adis cuy tapi enggak apa ini boleh dibilang juga ya di prepare untuk mandelika semoga bisa kepala enam karena sekarang juga berat ini mainnya udah lawannya udah emic emic 200 emic 200 juga ngeri-ngeri sekarang kemarin ini kan kita lihat punyaan rp punya risa kan juga udah di prepare juga kita enggak tahu juga serangan dari barat besok untuk kelas opennya nah ini kalau kita lihat memang untuk pengapiannya pakai ini udah lama sekali kayaknya enggak di nggak di bersih ini Cuy baru di pria lagi buat mandelika ini kayaknya si power upnya stek sedihnya restore ke ini warnanya memang warna begini cuy enggak tahu ini belum warna-warna motor masih random aja cuy ini ada warnanya kayak gini itu juga warnanya beda-beda cuy nanti bikin bakal diseragamin lah nah ini kita lihat lumayan inilah ini sebenarnya motornya secara part-part lumayan oke udah oke lah hitungannya cuman ya memang warnanya belum belum ketemu yang pas aja kayaknya pakai pekajaman berintip di belakang sini cuy lagi lebih diprepare ini ada bodi-bodi resuka pes punya 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 dari balap Bali terakhir kayaknya baru dibuka lagi lagi di prepare dulu belum belum sempat di depil ginius udah sempat hidup lagi baru di check-up lagi setelah balap terakhir yang D&D sepertinya terakhir tahun lalu cuy galkup lumayan lama tau-tau udah mendika langsung semangat kalau mandalika pas mendalik aja langsung semangat jama terakhir bestemnya berapa nih mas kemarin tahun ini terahan 71 kecil ya kalau kurangi RT mungkin bisa tujuh nol ya siap ngeri lo serangannya lo emic 200 waduh 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 makin sengit makin sengit sekarang persaingan FU nih belum tahu dari barat juga besok siapa aja nyerang untuk main di F200 betul ada yang ada lokal kayaknya kelasnya ada lokal sama Open dua kelas F200 berarti berapa persen mas berapa persen hitungannya di prepare FU ya udah 50% tapi mana mau ngetik gimana tapi sekarang ini pertanyaannya nih nettingnya yang susah lombok banyak kan motocross sekarang nih geraknya belum sabar 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 guys siapa tahu didengar kalau didengar ada gas track juga masih ninja cuy kita intip di atas si ninja malah belum ketegang ya FFA juga belum pegang terus nih yang gagal liaran juga kayaknya belum pegang ini gimana gimana yang gagal liar belum pegang ya temen jam mepet-jam mepet-jam mepet emang senangnya jam mepet nah karena kan siang buat cari duit ini kan hitungannya cari kenceng oh nyari gampang lakit-lakit jadi kita intinya di atas cuy waduh ini kita bisa naik atas motor-motor banyak ditaruh di atas juga nih sama kita lihat motornya terakhir ini juga udah malah dibuat nih semuanya ada bukanya nih enggak pernah dibuat di cek-cek setelah selesai balap biasaan-biasaan motor balap kalau nggak balap ya beginilah kita naik cuy kita lihat yang di atasnya cuy ini tempat istirahat juga badaw disini tuh barang-barangnya banyak banget disini cuy memang udah bengkel legend begini cuy tipe-tipe ciri-ciri bengkel legend pasti banyak barang-barang yang kalau dicek nih ada nilainya V bernilai banget malah itu ada aram-aram juga cuy body body cuman yaitu karena belum dicek-cek ya kalau butuh aja baru dibongkar tapi susah sih bongkarnya cuy waduh meri banget di belakang cuy jadi ya mungkin kelihatan rongsokan temen dah berharga-berharga banget nih kayak gini aja nih kepala kolan ninja dilepas sembarang aja pedok-pedoknya ada body ninja juga tapi ya udahlah Emang beginilah Oke sekarang kita ke sini aja sih nah ini enggak tahu aku dapat nih nih kuatkan ini emas bawa-bawa nih kita bobot-bobot besar Oke ini ada divino raya ninja suruh lima noprim standar yang kemarin sempat mau lari cuman kan waktu itu enggak ketemu akhirnya keburu gagal tayang motornya dari yang terakhir yang gagal sama Om Alfino itu motornya belum sempat dihidupin lagi enggak diperang di pegang-pegang lagi sekarang untuk event kemungkinan bakal dapat selalu terakhir ini karena ini belum terlihat mau dipegang fokusnya ngevi dulu kalau yang video Oke baru sambilan berpindah ke yang ini cuy yang FFA FFA juga nih kayaknya udah lama enggak dipegang terakhir FFA ini mungkin balapannya terakhir kayaknya waktu TNF ini malah lebih lama yang ini cuy BCM terakhir 68 waktu itu 68 cuman ya kalau lihat FFA Ninja masih jauh banget cuy 68 sekarang udah jam apa motor-motor udah 63 sih semoga besok bisa bersaing ini si ninja FFA nya mesinnya lagi turun belum sempat dirakit ini masih ada kerjaan-kerjaan lain cuy kalau lihat dari atas ini memang lumayan padat bengkel itu ada motor custom juga yang lagi disiapin ada motor race juga motor Sanmori lengkap lah Sanmori-sanmori emang banyak sini cuy race juga banyak kita turun lagi cuy nah ini emang lagi banyak kerjaan biasa jamaah pet-jamaah pet nunggu-nunggu udah seming amin satu dua hari baru pada gerasak rusuk tapi tapi ya biasalah oke kalau ditali disana juga ada motor race juga kalau teman-teman mau lihat juga ya di sini juga terima restorasi badu kalau teman-teman pengen restore juga asal mau sabar aja nunggu antrian kayaknya restorasi harus sabar nunggu antrian nih mas ya restorasi nunggu antrian harus sabar kalau mau Oke ini ada race juga motor race pakai-pakai latihan kayaknya nih cuman ini sejujurnya lagi enggak pegang juga lagi ada kerjaan yang terkasih ya sementara yang sudah fix jadi yang fix ikut tiga yang pasti ya ada ninja dua FFA frame standar sama FU nih nih om-om selagi prefer orang prefer balet lah dia prefer Arab mini satu ini waduh 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 terus oke mungkin situ aja nanti vlog singkat kali ini kita intip prefer dari Coco racing X kivino rayat X iya oke juga aja di sko btw Karena memang kesini kan bisnya lah gimana teman-teman yang lain kira-kira kita bakal datang siapa lagi kita bakal kepo siapa lagi nanti stay tune terus di YouTube-nya karena Monjeng Speed nah untuk channel pribadi mungkin bakal kontennya lain nanti untuk motor-motor Sun Mori aja kita isi disana cuy untuk prepare event bahwa Monjeng sebenarnya lebih fokus buat di Monjeng Speed aja biar lebih ya biar rapi-rapi aja nggak terlalu random lagi bahwa Monjeng rapi-rapiin ini channel karena beberapa bulan terakhir channel yang ini rada-rada bahwa Monjeng tinggalin dulu ya semoga motor-motornya bisa segera mukus biar bisa bersaing besok di Mandalika karena serangannya pasti lebih ngeri serangan dari barat-barat makin ngeri tapi itulah semakin banyak terangkan semakin banyak juga tantangannya cuy makin tertantang makin mikir semakin kencangnya motornya segitu aja dari Monjeng thank you nih koko koresi ngomriyan semuanya di belakang udah nijam mau jeng kebenaran tadi kesini itu udah wewe sama Om Rian cuman orangnya lagi ada di WK tapi nggak papa kita subscribe banget jangan lupa di like jika teman-teman skapinya tulis di kolom komentar sekali lagi subscribe sampai ketemu di episode lainnya have a great day siap sub indo by broth3rmax